Ada saat itu, Lin Yan tahu bahwa 10 dayang tertinggi diberikan kepada Lu Chen oleh Ratu, dan mereka sudah menjadi wanita Lu Chen. Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mengapa dia tidak menginginkannya, tetapi Lu Chen mengumpulkan 10 begitu dia muncul, pukulan ini terlalu hebat. Tidak masalah jika dia tidak mendapatkan bantuan Ratu, dia bahkan tidak bisa mendapatkan pelayan, dasar anjing sialan. Dia merasa dirinya sangat kurang dihargai, dan kulit cantiknya benar-benar tumbuh di kotoran sapi. Sudah menjadi putih, Lu Chen, Lin Yan sangat marah, ingin menamparnya dan merupakannya. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Lu Chen mengusap keningnya, dia sangat takut dengan wanita jalan ini. Lin Yan menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu berbisik, 10 pelayan, bisakah kamu mencernanya? Begitu ucapan ini keluar, Lu Chen tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, dan dia menahan senyumannya dan menjawab, saya memiliki kekuatan pencernaan yang kuat. Kamu meneruskan satu kepadaku, aku berhutang budi padamu, bagaimana? Lin Yan berkata dengan wajah nakal, maaf, mereka adalah manusia dan bukan barang, jadi tidak bisa dipindahkan. Lu Chen dengan tegas menolak, aku akan menukarnya dengan harta karun. Lin Yan berkata lagi, ya, barter. Lu Chen berkata begitu, maksudmu, ganti orang dengan orang. Mata Lin Yan berbinar, salah, orang tidak berubah. Lu Chen tersenyum, kamu, mata Lin Yan meredup, seolah dia akan mendapat serangan. Lu Chen tidak takut dengan pecahnya Lin Yan, sepuluh dayang ada di sini, dan mereka dapat membersihkan Lin Yan dalam sekejap. Terlebih lagi, ini adalah tempat pribadi Ling Wang, Lin Yan sama sekali tidak berani menyentuhnya. Tiba-tiba, seorang dayang di depan barisan berkedip ke arah Lu Chen, seolah menyiratkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Lu Chen mengerti apa maksud pelayan itu. Nah, jika kamu ingin mereka sendirian, tanyakan pada mereka apakah mereka ingin pergi bersamamu. Lu Chen mengatakan ini pada Ling Yan. Bagaimana kalau mereka semua mau? Mata Ling Yan berbinar sia-sia. Kalau begitu itu bukan milikku lagi, ambil semuanya. Lu Chen merentangkan tangannya. Kesepakatan, seekor kuda mati sulit dikejar. Hahaha, Ling Yan menengada ke langit dan tersenyum, wajah cantiknya penuh dengan ejekan. Lu Chen, Lu Chen, jika kamu berani bertaruh denganku dalam hal ini, kamu akan kalah. Mengapa saya secantik bunga dalam roh dan penampilan? Saya pria tercantuk di klan roh. Saya dikagumi oleh banyak wanita. Selama aku membuka mulut, semua dayang akan lari bersamaku. Ling Yan sangat narsis, lalu memandang Lu Chen dengan kasihan, dan menghela nafas. Kasihan kamu, kamu tidak akan mendapatkan satupun dari mereka. Aku sangat bersimpati padamu. Cepatlah, aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Lu Chen menjadi tidak sabar, ada sesuatu yang harus dia tangani, dan dia ingin mengirim Ling Yan pergi secepat mungkin. Dengan puas diri, Ling Yan menghampiri nyonya istana dan menunjukkan senyuman terindah. Maukah kamu ikut denganku? Tidak, pembantu itu sangat tegas. Tidak ada penglihatan. Ling Yan menggelengkan kepalanya, senyumnya tetap tidak berubah, dan dia berjalan ke arah dayang kedua. Maukah kamu ikut denganku? Tidak. Wanita yang sedang menunggu kedua juga kategoris. Tidak menjanjikan. Ling Yan menggelengkan kepalanya lagi, senyumnya tetap tidak berubah, dan kemudian dia berjalan ke arah dayang ketiga. Maukah kamu ikut denganku? Tidak. Tidak ada masa depan. Dan kamu. Tidak. Tidak beruntung. Bagaimana denganmu? Tidak. Saat Ling Yan bertanya sepanjang jalan, senyumannya perlahan menjadi kaku dan akhirnya menghilang. Setelah ditolak oleh pelayan. Kesembilan, Ling Yan merasa ingin menangis. Ikutlah denganku, aku dari klanku sendiri, Lucen dari klan asing, kamu tidak punya masa depan bersamanya. Saat giliran pelayan terakhir, Ling Yan menjadi sedikit lebih percaya diri. Pelayan itu adalah yang termuda dan tidak tahu apa-apa, jadi dia mungkin lebih mudah dibujuk, dan dia seharusnya bisa dibujuk. Tidak, pelayan ini harus pergi bersama Tuan Lu. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan berkata, Mendengar ini, dada Ling Yan tercekik, dan seteguk darah tua hampir muncrat. Bagaimana bisa? Aku secantik bunga, tapi tidak ada yang menyukaiku. Apakah menjadi cantik itu dosa? Kalau begitu, aku menambah kejahatannya. Ling Yan berdiri di sana dengan tercengang, curiga pada Ling Sheng. Tenang saja, mereka datang menemaniku. Jangan menguping di luar. Lucen tertawa dan melambai agar kesepuluh pelayan itu masuk. Boom, begitu pintu gedung ditutup, pintunya pun tertutup. Ling Yan adalah satu-satunya yang tersisa, putus asa dan bingung karena angin. Di dalam pavilion, suasananya sangat ramai, dengan sepuluh dayang berbunga-bunga memeluk Lucen, tertawa dan tertawa terus-menerus. Jika bukan karena gangguan Ling Yan yang terus-menerus, Lucen tidak akan membiarkan sepuluh pelayan masuk, tetapi membiarkan mereka menunggu di luar. Tidak apa-apa sekarang, Ling Yan itu, yang sangat narsis sampai ekstrim, benar-benar hancur berkeping-keping, dan mungkin tidak akan terjerat di masa depan. Katakan padaku, Ling Yan sangat cantik, dan dia adalah anggota keluarga kerajaan dari Rasroh. Kenapa kamu tidak ikut dengannya? Lucen melihat kesepuluh pelayan di sekitarnya dan bertanya, Kami ingin mengikutimu, bukan yang lain, kata seorang pelayan, kecuali karena alasan ini, kata Lucen. Tuan Ling Yan sangat cantik, dia adalah saudara perempuan di mata kami, bagaimana kami bisa pergi bersamanya? Tuan Ling Yan adalah seorang narsisis, tingkat narsismenya keterlaluan. Tuan Ling Yan terlalu keibuan, tidak ada yang tahan. Tuan Ling Yan punya masalah dengan sarafnya, kami takut. Sepuluh pelayan segera mulai berbicara satu sama lain. Lucen tidak bisa menahan tawa, bahkan para pelayan pun tidak menyukai Ling Yan, apalagi ratu. Ternyata seorang pria yang terlalu cantik adalah sebuah kejahatan. Bolehkah saya mengetahui namamu? Lucen memandang Dayang yang mengedipkan mata padanya sebelumnya, dan bertanya. Gelar pelayan di istana adalah Ling Yi. Nyonya istana buru-buru memberikan restunya dan memperkenalkan dirinya. Roh Budak 2, Semangat Budak 3, Semangat Budak 4. Para pelayan memperkenalkan diri mereka secara bergantian, sampai yang termuda, Budak itu adalah Ling Xi. Siapa yang memberimu nama seperti itu? Lucen tidak bisa menahan senyum. Itu ratu. Ling Yi menjelaskan seperti ini, ada terlalu banyak Dayang. Ratu menamai mereka secara seragam agar mudah dipesan. Karena kalian semua mengikutiku, maka jangan menyebut dirimu Budak di masa depan. Lucen bertanya, mematuhi. Sepuluh pelayan istana semuanya menjawab serempak. Momong-momong, kalian baru saja berkolusi untuk memberiku petunjuk. Lucen bertanya pada Ling Yi. Tuan lu sangat pintar. Ling mengangguk. Jangan panggil aku dewasa. Aku belum terbiasa. Kamu seperti saudara kita. Panggil aku bos. Kata Lucen, Budak, oh tidak, kami adalah pelayanmu, sebut saja mereka Tuan Muda. Kata Ling Yi, apapun yang kamu mau, Lucen melambaikan tangannya dan berjalan ke lantai dua. Aku akan kembali ke kamarku, kamu bisa istirahat di lantai pertama. Apakah kamu tidak membutuhkan kami untuk melayanimu? Ling bertanya dengan cemas. Tidak, awasi saja di lantai satu, jangan biarkan ratu menyelinap masuk lagi. Setelah Lucen selesai berbicara, dia berjalan ke lantai dua dan sepuluh pelayan yang tersisa tercengang. Apa yang Tuan Muda lakukan terhadap ratu di dalam Chaos Orb, terdapat area yang luas, berisi tanah, dan kolam mata air spiritual yang besar berisi energi spiritual yang mengalir. Lucen menanam sepuluh benih pohon dewa roh kuno tidak jauh dari kolam mata air roh, tersembunyi jauh di bawah tanah segala sesuatu. Tidak lama kemudian, sepuluh benih itu berkecambah dan tumbuh dengan pesat di bawah penanaman tanah segala sesuatu dan nutrisi dari mata air spiritual. Satu jam kemudian, sepuluh bibit muncul dari tanah, hijau dan penuh vitalitas. Bibit tumbuh dengan cepat, namun membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon raksasa yang mengjulang tinggi. Firefox masih sangat maju di sudut terpencil. Api binatang buas naik, dan api bersuhu tinggi dipadamkan oleh manik-manik kacau di sudut itu, tidak mampu meluas. Ikan-ikan aneh di kolam mata air roh, tidak takut akan tingginya konsentrasi energi roh di mata air roh, hidup dengan sangat bergizi, dan bahkan terus meningkat. Xiaoyu berbaring telentang di atas segala sesuatu, tidur nyenyak, tubuhnya semakin terlihat dengan mata telanjang. Semua makhluk tumbuh, hanya Lucen yang tidak bisa tumbuh. Aura linggu terlalu kuat, dia tidak bisa berlatih sembilan naga kembali ke satu juwe, dia hanya bisa berlatih latihan darah binatang. Setelah mengeluarkan peti batu, dan menyiapkan darah hewan, Lucen mengganti satu set piyama dan merendamnya di dalamnya. Tidak nyaman berendam dalam darah hewan sambil mengenakan pakaian, tetapi setelah apa yang terjadi terakhir kali, Lucen memiliki bayangan di hatinya, jadi lebih baik berhati-hati. Meskipun ada sepuluh yang mulia bertubuh emas yang mengawasi angin di bawah, orang biasa tidak bisa masuk, tetapi mereka tidak bisa menghentikan Lingwa. Jika Lingwa melakukan kesalahan lagi dan mendobrak pintu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia kembali dari tanah lingkuan dengan membawa muatan penuh, dan dia akan meninggalkan Linggu. Lingwa sudah setuju untuk meninggalkan Linggu, jadi dia tidak perlu tinggal di Linggu. Dia membawa sepuluh yang mulia emas keluar dan berjalan ke samping kembali ke luar dunia. Namun, dua hari kemudian adalah upacara pengorbanan surga klan roh, dan Lingwa membutuhkannya untuk hadir jika dia ingin mengumumkan pembukaan blokir lembah roh. Oleh karena itu, dia tinggal beberapa hari lagi. Dua hari kemudian, upacara pengorbanan klan roh ke surga diadakan di altar kuno di lembah roh. Orang-orang dari ras roh yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut datang dalam aliran yang stabil, berkumpul di sekitar altar, seperti lautan manusia yang tak ada habisnya. Membentang ke segala arah, tanpa batas sama sekali, setidaknya ratusan juta orang. Di sekitar altar besar, banyak prajurit eldar yang berjaga dan dijaga ketat. Anggota keluarga kerajaan dan menteri urusan sipil dan militer Sukuroh memasuki arena terlebih dahulu dan berjaga di bawah altar, menunggu kedatangan ratu sebelum secara resmi mempersembahkan korban ke surga. Ketika pangeran ke-9 dan rombongannya tiba, mereka langsung menarik banyak perhatian. Tentu saja, tatapan itu bukan pada pangeran ke-9, tetapi pada putri Lingrao dan sepuluh gadis pelayan di belakang Lingrao. Saat ini, Lingrao mengenakan pakaian yang cerah dan indah, dengan batu permata langka di sekujur tubuhnya, dan gaunnya sangat cerah dan mempesona, yang membuat mata orang bersinar saat dia muncul. Dan sepuluh gadis pelayan itu, semuanya berpakaian indah, cantik dan menggoda. Banyak anggota keluarga kerajaan, menteri sipil dan militer saling menyapa, menyanjung dan menyanjung pangeran ke-9, bahkan memuji Lingrao, berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan, dan langsung memuji Lingrao hingga ke-9. Langit, Yunyun adalah kecantikan nomor satu dari spirit Rache. Di bawah pujian habis-habisan dari sekelompok anggota keluarga kerajaan, menteri sipil dan militer, Lingrao benar-benar mempercayainya, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meremehkan semua keindahan ras roh yang hadir. Penghinaan adalah penghinaan, Lingrao masih tahu tujuannya, untuk menjatuhkan Lucen. Lingrao sangat percaya diri dengan kecantikannya, selama Lucen muncul, dia pasti akan tertarik dengan kecantikannya. Terlebih lagi, dia juga memiliki 10 pelayan muda dan cantik untuk membantunya. Siapa yang bisa menolak grup cantik seperti itu? Saya mendengar bahwa ranah Lucen sangat rendah, dan dia hanyalah prajurit tingkat rendah di dunia luar. Dia mungkin belum banyak melihat di dunia ini, di mana dia pernah melihat postur seperti itu. Dapat diprediksi bahwa ketika Lucen melihat keindahan yang dia atur dengan cermat, dia akan merangkak seperti anjing. Ketika saatnya tiba, dia ingin Lucen berlutut dan mengjilat, dan Lucen pasti akan berlutut dan mengjilat, beraninya dia mengatakan tidak. Apa identitas dan statusnya? Jika bukan demi menjadi superior, dia akan menurunkan sosoknya untuk menjadikan prajurit inferior seperti Lucen. Oleh karena itu, Lucen pasti akan berterima kasih, berlutut dan menjilatnya seperti anjing adalah hal yang wajar. Juga dikatakan bahwa Lingwa memusuhi Lucen, bagaimana kehidupan Lucen di istana bisa mudah. Saat ayahnya melamar Lucen, Lucen akan setuju secepat anjing, lepas dari cengkeraman Lingwa, dan langsung jatuh ke perukannya. Ketika dia mengambil posisi itu, Lucen tidak akan berguna, dan Ang akan membiarkan Lucen mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Memikirkan kesempatan untuk naik tahta, Lingrao tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, dan mau tidak mau melirik ke arah penjaga di sebelahnya. Penjaga itu tinggi, tampan, dan memiliki aura yang menakutkan. Dia adalah tunangannya, Angdu. Angdu adalah orang kepercayaan ayahnya dan orang paling berkuasa di istana sembilan pangeran. Dia sangat dihargai oleh ayahnya, dan masalah antara dia dan Angdu juga disetujui oleh ayahnya. Untuk berada di posisi teratas, dia tidak hanya harus mengorbankan rona wajahnya, tetapi Angdu juga membutuhkan padang rumput di atas kepalanya untuk bekerja sama dengannya. Harganya tidak ringan, Angdu berdiri tegak, maskulin, dan bersemangat tinggi, dan dia membayarnya kembali. Jangan khawatir, aku akan bekerja sama dengan matamu untuk menggoda pria cantik itu. Ratu ada di sini, dengan teriakan nyaring, Ratu Lingwa datang. Pasukan 10 ribu prajurit muncul, mengawal kereta Phoenix besar, bergegas maju. Delapan harimau buas giyok putih menarik kereta Phoenix seperti embusan angin dan kilat, memasuki arena dalam sekejap mata, dan berhenti di bawah altar. Lingwa turun perlahan dari kereta Phoenix, mengenakan jubah bersulam putih dan mahkota di kepalanya, seperti Dewi yang turun ke dunia, dia sangat cantik. Bersujud kepada Yang Mulia Ratu. Ratusan juta orang spirit raceh di tempat kejadian sujud satu demi satu. Semua mata tertuju pada Lingwa, dan tidak ada yang memperhatikan Lingwao. Terlebih lagi, Lingwao adalah keindahan Lingzu nomor satu. Tidak peduli betapa cantiknya pakaian Lingwao, dia masih tertinggal jauh. Betapapun terangnya kunang-kunang, mereka tidak akan pernah seterang bulan. Dengan hilangnya sikapnya, Lingwao sangat membenci Lingwao sehingga dia mengertakkan gigi dan diam-diam bersumpah bahwa jika dia merebut tahta di masa depan, dia pasti akan merusak penampilan Lingwao dan mengubah Lingwao menjadi monster jelek. Saat berikutnya, matanya bersinar ketika targetnya muncul. Mengenakan jubah suantian, Lucen mengikuti Lingwao menuruni kereta Phoenix, segera menarik perhatian yang tak terhitung. Jumlahnya, siapa dia, bagaimana dia bisa naik kereta Phoenix bersama Ratu. Mungkinkah itu calon Ratu yang paling disukai? Itu tidak mungkin, tapi pasti. Ada keributan di tempat kejadian, dan ada banyak suara spekulasi. Saat Lingwaoo mendekati altar, musik spiritual yang merdu terdengar. Suara sutra dan bambu seperti kalajengking surgawi, husyuk dan husyuk. Ratu, silakan naik ke panggung. Sebuah suara serius terdengar. Lingwao menggerakkan kaki gioknya dan hendak naik ke altar, tetapi sebuah suara terdengar dari telinganya. Ratu, sudah lama sekali. Paman Sembilan Raja, Raja ini membuat keputusannya sendiri, dan kamu tidak berhak ikut campur. Lingwaoo berkata dengan dingin. Keluar dari lembah roh berhubungan dengan masa depan ras roh, dan saya memiliki tanggung jawab untuk menanyakannya. Pangeran Kesembilan berkata demikian. Paman Sembilan Raja, kamu terlalu mengontrol. Lingwao mengerutkan kening, sangat tidak senang. Setelah kembali dari tanah lingkuan, Lingwaooo sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak perlu ada orang lain yang mengingatkan dan campur tangan. Terutama Paman Jiwang, dia sangat ingin keluar dari lembah roh untuk tujuan lain, bukan untuk masa depan ras roh. Dan dia tidak ingin meninggalkan spirit vali sebelumnya, alasan yang dangkal adalah karena Feng Yao, tapi sebenarnya itu juga untuk dirinya sendiri. Setelah Anda meninggalkan lembah roh, Anda akan keluar dari energi roh yang tinggi di lembah roh, dan energi roh dari tanah leluhur di alam rahasia Singluoo sangat rendah, dan akan ada masalah untuk jangka waktu tertentu ketika Anda pergi. Lembah roh, Manusia roh yang telah tinggal di lembah roh selama seratus ribu tahun tidak pernah terpapar dengan dunia luar. Mereka terbiasa dengan energi roh yang tinggi. Sulit untuk beradaptasi di tempat dengan energi roh rendah secara tiba-tiba. Rana semua orang suku roh pasti akan anjlok. Adapun berapa banyak jatuhnya, itu bervariasi dari orang ke orang, tetapi satu hal yang pasti, kekuatan semua orang spirit raceh akan dirombak. Wilayahnya mungkin juga runtuh, dan ketika kekuatannya menurun, dia mungkin tidak dapat menahan Paman Ji Uang, dan itu akan sangat berbahaya. Paman Ji Uang selalu menganggapnya sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya, dan ingin segera menyingkirkannya. Begitu dia ditarik dari tahta oleh Paman Sembilan, akhir hidupnya akan menyedihkan, dan dia mungkin mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Itu sebabnya dia menolak keluar dari lembah roh, dan bahkan pernah ingin membunuh orang yang ditakdirkan, menutup pintu keluar lembah roh, dan membiarkan klan roh terus disegel di lembah roh. Namun sikap nenek moyang Linghuang sangat jelas, Rasroh harus meninggalkan lembah roh, dan bertarung bersama umat manusia melawan bencana yang akan datang. Meskipun leluhur hidup mengasingkan diri di tanah lingkuan dan tidak peduli dengan urusan dunia, dia tidak bisa melawan makna leluhur. Inilah arti dari semua eselon atas Rasroh. Pangeran ke-9 mengedipkan mata di belakangnya, dan semua pejabat tinggi keluarga kerajaan serta menteri urusan sipil dan militer berlutut di hadapan Lingwa, saya mohon yang mulia ratu untuk mempertimbangkan Rasroh. Raja ini telah membuat keputusan. Dia akan memikirkan masa depan orang-orang dari Rasroh. Tuan-tuan sekalian, mari kita hidup dalam damai. Meskipun Lingwa tidak bahagia, tapi sekarang bukan waktunya untuk marah, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan menenangkan eselon atas dari klan roh. Pangeran ke-9 jelas berkolusi dengan orang-orang ini. Bagaimana dia bisa bahagia karena dia memaksanya untuk tunduk pada upacara persembahan ke surga? Yang membuatnya semakin marah adalah, apakah semua orang ini buta? Dia muncul di kereta Phoenix bersama Lucen, dan artinya sudah sangat jelas. Saat mempersembahkan korban ke surga, dia akan mengumumkan kedatangan orang yang terkutuk dan pembukaan segel linggu. Mengetahui keputusannya, Paman Jiwang memimpin orang banyak untuk menganiayanya, yang berarti ini adalah ujian baginya, dan langkah selanjutnya mungkin adalah memaksanya masuk istana. Ratu itu bijaksana. Setelah mengetahui keputusan Lingwa, semua eselon atas dari klan roh sangat gembira dan bangkit satu demi satu. Besiaplah, kamu akan mengikuti mereka ke altar nanti. Lingwa melirik Lucen, mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan menuju altar. Altarnya sangat besar, ada 99 anak tangga, setiap anak tangga lebarnya 100 kaki dan tinggi 1 kaki, dan bukan untuk melangkah, melainkan untuk melompat. Lingwa melompat selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, tubuhnya seringan burung layang-layang, dan sikap anggunnya menarik kekaguman dari banyak pria klan roh. Ratu benar-benar, sangat cantik. Lingyan menghela nafas panjang karena kagum, dan menatap Lingwa tanpa bergerak. Hanya di altar, apa lagi yang perlu kamu persiapkan? Lucen bertanya, Ratu menyuruhmu untuk mempersiapkan diri. Altar memiliki semacam batasan kuno, dan itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kata Lingyan, pembatasan apa? Pembatasan bakat, sesuatu seperti batu bakat. Batu bakat hanyalah benda tingkat rendah, bagaimana bisa dibandingkan dengan tangga altar. Lingyan tertawa meremehkan, dan berkata, tangga altar pengorbanan diuji potensi bakat seni bela diri. Semakin tinggi potensi bakat seseorang, semakin banyak langkah yang bisa dia panjat, dan sebaliknya. Jika Anda berjalan melewati 99 anak tangga dan naik ke puncak, potensi bakat apa itu? Lucen bertanya, Ibu kota Kaisar, Ibu kota Kaisar, di Miao lah yang akan memiliki bakat untuk menjadi seorang Kaisar di masa depan. Begitu pintar, betapa kuatnya itu, lalu berapa tangga yang bisa kamu naiki? Lucen bertanya, 95 lantai, kata Lingyan, 95 lantai, kualifikasi apa? Lucen bertanya lagi, kualifikasi Kaisar, Lingyan mengangkat kepalanya dengan bangga. Apakah kamu disegel sekarang? Lucen terus bertanya, tidak, Lingyan memelototi, 51 novel www, 51 kesbuk, komp dengan ganas pada Lucen, dan sangat marah. Lucen benar-benar, jangan buka panci dan angkat panci. Meskipun lembah roh kaya akan aura, namun lembah roh terlalu tertutup, sumber daya lain langka, dan tidak ada peluang. Tidaklah buruk untuk bisa membina raja sejati, tetapi Anda masih ingin dinobatkan sebagai Kaisar. Pergilah bermimpi, sumber daya yang tidak mencukupi, peluang yang tidak mencukupi, tidak dapat berkembang, tidak ada kualifikasi untuk menjadi Kaisar yang tidak ada gunanya. Rasroh telah tinggal di lembah roh selama 100 ribu tahun, dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada satupun Kaisar yang dianugerahkan. Berapa banyak orang dari spirit Rache yang bisa mencapai 95 lantai? Lucen bertanya lagi, tidak banyak, hanya sedikit orang yang bisa mencapai lantai 95. Melihat Lucen tidak mengerti, Lingyan menjelaskan, siapapun yang naik ke lantai 88 memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Kaisar. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar potensi Anda untuk menjadi seorang Kaisar. Sebenarnya, ada cukup banyak orang dari spirit Rache yang bisa mencapai lantai 88, dan jauh lebih sedikit orang yang naik. Namun, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Itu hanya mewakili potensi seni bela diri, dan itu tidak berarti bahwa Anda akan bisa menjadi seorang Kaisar. Kebanyakan orang akan berhenti di alam yang mulia seumur hidup, dan tidak banyak orang yang bisa menerobos. Setelah mendengarkan penjelasan Lingyan, Lucen bertanya lagi, bagaimana dengan di bawah lantai 88? Mampu memasuki lantai 77, setiap orang memiliki potensi menjadi Raja Sejati. Untuk mencapai lantai 66, setiap orang memiliki potensi menjadi orang suci. Mampu memasuki lantai 55 memiliki potensi menjadi seorang yang terhormat. Saya tidak akan membicarakan hal-hal berikut ini. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang potensi yang terlalu rendah, dan itu tidak menarik. Lingyan mengatakannya dengan tenang, tapi Lucen linglung saat mendengarnya. Yang mulia, yang suci, ada banyak Lingzu di sini, tidak ada yang istimewa, sepertinya mudah untuk dicapai. Tetapi bagi Lucen, itu semua masih sangat jauh. Dia baru setengah jalan menuju alam abadi, dan tujuan langsungnya adalah menerobos dan secara resmi menjadi alam abadi. Tujuan selanjutnya adalah berusaha menjadi orang kuat di alam dewa pemurnian. Dia tidak akan membandingkan dirinya dengan para tetua dari ras roh, tidak ada perbandingan antara ras yang berbeda. Fisik ras roh berbeda-beda, dan tidak mengherankan jika mereka masih terkurung di lembah spiritual dengan energi spiritual yang tinggi, dan latihan bela diri mereka sangat cepat. Lucen hendak bertanya pada Lingwa berapa banyak anak tangga yang bisa dia naiki. Ketika Lucen menoleh, dia melihat Pangeran ke-9 mendekat dengan senyuman di wajahnya. Halo Pangeran ke-9, Pangeran ke-9 adalah musuh politik Lingwa, jadi Lucen tentu saja tidak menyukai Pangeran ke-9, tetapi dia berinisiatif untuk membukakan pintu. Untuk sopan santun, Lucen masih menangkupkan tangannya untuk menghindari sikap kasar di depan umum. Saudara Lucen, setelah mempersembahkan korban ke surga, Raja akan mengadakan perjamuan di mansion, dan saya harap Anda datang untuk minum segelas air dan anggur. Pangeran ke-9 memperlakukan Lucen dengan sangat hangat, tetapi dalam kata-katanya, ada rasa tidak hormat terhadap Lingwa di antara seluruh klan roh, hanya Lingwa, Raja Roh, yang dapat menyebut dirinya Raja. Orang lain tidak bisa menyebut diri mereka Raja, dan karena mereka adalah Raja Sejati, mereka juga tidak bisa. Namun Pangeran ke-9 mengaku seperti ini, menonjolkan statusnya seperti halnya Ratu, dan sama sekali tidak menganggap serius Lingwa, yang membuat Lingyan di sebelahnya sangat kesal. Lucen hendak mencari alasan untuk menolak, tetapi dia tidak ingin Lingyan menghalanginya. Lucen memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan aku khawatir aku tidak bisa menghadiri perjamuan Pangeran ke-9. Tidak masalah, kapanpun Saudara Lucen ada waktu luang, kamu bisa datang ke rumah Pangeran ke-9 sebagai tamu. Raja ini sangat menyambutmu. Pangeran ke-9 tertawa, di permukaan dia tidak peduli, tapi di dalam hatinya dia bertanya pada Lingyan ribuan kali. Pada saat ini, seorang prajurit dari Rasroh bergegas mendekat dan melapor kepada Lingyan, ada perkelahian di antara pengawal istana, dan beberapa petugas terlibat. Tolong, Tuan Lingyan, hentikan. Tidak masuk akal berani bertarung pada upacara persembahan ke surga. Itu benar-benar cara yang salah. Bawa aku ke sana. Lingyan sangat marah, dan segera mengikuti prajurit roh itu. Lingyan adalah komandan pengawal Kekaisaran Istana Kerajaan, memegang kekuatan militer di tangannya, dan merupakan sosok yang kuat di Klan Roh. Justru karena dukungan setia Lingyan, Lingwa hampir tidak bisa duduk di atas tahta, jika tidak, dia pasti sudah lama diseret oleh Pangeran ke-9. Melihat bagian belakang Lingyan pergi, Pangeran ke-9 tidak bisa menahan senyum puas. Pertarungan antara pengawal istana di sana sebenarnya diatur oleh Pangeran. Ke-9, tujuannya adalah untuk mengalihkan Lingyan menjauh dan membiarkan Lingrao mengambil kesempatan untuk masuk. Lingyan di sisi Lucen hanyalah sebuah penghalang besar, apalagi merayu Lucen, Lingrao bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk mendekat. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Lingrao menghampiri dan bertanya dengan sengaja. Lingrao, kamu datang di saat yang tepat. Izinkan aku memperkenalkanmu sebagai ayahku. Bakat manusia ini disebut Lucen, dan dia adalah orang yang ditakdirkan untuk klan rohku. Pangeran ke-9 segera memperkenalkan keduanya satu sama lain, Saudara Lucen, ini adalah gadis kecil Lingrao, bakat seni bela diri langka dari klan roh. Budidayanya sangat tinggi sehingga dia mengungguli orang lain. Halo Tuan Lu, Lingrao membungkuk sebanyak-banyaknya dan memberi Lucen sing berkah yang mendalam, yang sepertinya dipupuk. Hai Putri, Lucen melirik Lingrao, lalu mengangguk sebagai salam. Aura Lingrao sangat menakutkan. Tapi sejak Lucen memasuki lembah roh, semua orang ras roh yang dia temui adalah bos besar, dan basis budidaya mereka sangat tinggi. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama, dan dia tidak merasa Lingrao begitu istimewa. Melihat Lucen begitu polos, Lingrao terkejut sesaat, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimana dengan berlutut dan mengjilat? Bagaimana dengan anjing yang merangkak? Kenapa semuanya hilang? Ada perbedaan besar antara kenyataan dan imajinasi. Kabupaten ini berumur 18 tahun, dan dia secantik bunga, tapi kamu bahkan tidak melihatnya lagi. Sialan. Untuk sesaat, Lingrao sangat ingin menamparkan Lucen sampai mati. Saudara Lucen, gadis bungsu berusia 18 tahun. Dia secantik bunga, dia masih di kamar kerja dan belum menikah. Melihat ini, Pangeran ke-9 segera berbisik di telinga Lucen, memuji Lingluo, dan memberi isyarat kepada Lucen, saya tidak tahu berapa banyak talenta muda dari rasroh yang mengagumi gadis kecil saya. Ada banyak sekali orang yang datang untuk melamar pernikahan setiap hari, tapi gadis kecilku tidak menyukai satupun dari mereka. Dia benar-benar rajaku, khawatir. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini di depan orang luar? Kamu tidak tahu malu, tapi putrimu tidak tahu malu. Lingrao berpura-pura marah. Haha, oke, oke, jangan bicarakan itu untuk ayah. Kamu bisa bicara pelan-pelan. Pangeran ke-9 tersenyum, dan menyalakan api sendiri, dan kemudian terserah pada Lingrao untuk menjatuhkan Lucen dan mencapai hal-hal besar. Segera, dia berbalik dan pergi untuk memblokir Lingyan, mencegah Lingyan kembali untuk merusak acara tersebut. Tuan Lu, apakah Anda benar-benar orang yang ditakdirkan untuk saya di klan roh? Lingrao bertanya dengan sadar. Ya, Lucen tersenyum dan mengakui dengan murah hati, tetapi di dalam hatinya dia sangat membenci ayah dan putri pangeran ke-9. Bagaimanapun, dia adalah manusia yang baik, bagaimana bisa dia tidak memahami drama ayah dan anak pangeran ke-9. Tapi apa yang dia benci dari ayah dan anak perempuan itu bukan untuk tujuan akting, tapi karena kemampuan akting kedua orang ini sangat buruk sehingga mereka benar-benar tidak bisa mencapainya, tahap yang sangat memalukan. Para leluhur berkata bahwa orang yang membuka segel lembah roh adalah orang yang ditakdirkan, dermawan dari ras roh. Lingrao menatap Lucen, matanya berkedip, Tuan Lu, terima kasih telah menyelesaikannya atas kesulitan ras roh selama seratus ribu tahun. Lingrao sangat berterima kasih. Lingrao masih sedikit menahan diri di permukaan, tetapi dia sudah merasa cemas di dalam hatinya, dan Lucen tidak terburu-buru sama sekali. Itu tidak seperti yang diharapkan. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Begitu dia gagal berhubungan dengan Lucen, dia tidak akan berguna saat Lingyan kembali. Lingwa menyembunyikan Lucen di istana dan tidak bisa menghubunginya. Setelah hari ini, kesempatannya akan hilang, jadi dia harus bergegas. Ini masalah sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lucen menjawab dengan santai, dan terus memperhatikan Lingwa menaiki tangga. Tuan Lu, apakah wanita dari ras roh kita cantik? Lingrao sangat ingin menjatuhkan Lucen, jadi dia tidak terlalu peduli, dan langsung ke pokok permasalahan. Cantik, Tuan Lu, apakah menurut Anda Lingrao cantik? Bagus, apakah kamu ingin makan malam bersama Lingrao? Hanya kami berdua, tidak bisakah? Ini, Lucen sedikit terdiam, dan memikirkan alasan yang lebih baik untuk penolakannya. Apa yang akan kamu makan dengan Lingrao? Dia jelas datang dengan niat, bisakah dia masuk ke dalam perangkapnya? Namun, dalam situasi publik seperti ini, yang terbaik adalah mencari alasan yang tepat untuk menolak cinta palsu seseorang, sehingga semua orang bisa saling menguntungkan. Jika tidak, jika Anda menolak dengan kasar, Anda tidak akan bisa menurunkan level orang lain, dan hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dia segera meninggalkan lembah roh, tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan ras roh, dan dia tidak ingin menambah musuh pada dirinya sendiri. Yang terpenting, orang-orang spirit Rache ini sama sekali tidak berada pada level yang sama dengannya, jadi mereka benar-benar tidak bisa terprovokasi. Aku sangat cantik, dan aku masih seorang putri yang bermartabat, tidakkah kamu sedikit menyukainya? Wajah Lingrao menunjukkan ekspresi sedih, dan ada 10 ribu kuda berlumpur yang berlari kencang di dalam. Tuhan, siapa ini? Sang putri berinisiatif merayu, kenapa anak ini masih seperti batang kayu dan tidak bereaksi? Apakah anak ini orang normal? Tidakkah Anda setuju kalau anak ini akan berlutut dan menjilatnya? Bagaimana dia bisa berlutut dan menjilati anak ini? Gaya lukisan ini salah besar. Itu tidak benar. Aku masih menyukai wanita cantik, tapi menurutku makan dua orang agak monoton. Kata Lu Chen, jadi begitu, Lingrao tiba-tiba menyadari, dan tersenyum, jangan khawatir, Tuhan Lu, makan malam kita tidak akan pernah monoton, dan akan sangat meriah. Makan dengan dua orang, bisakah kamu makan dengan meriah? Lu Chen sedikit penasaran, tentu saja bukan hanya kamu dan aku. Lingrao sangat percaya diri, begitu dia bertepuk tangan, seseorang datang dari belakang. Sepuluh pelayan cantik berjalan di belakang Lingrao, berbaris, dan semuanya memberkati Lu Chen. Ini, Lu Chen memandangi deretan wanita cantik, sedikit terkejut, bahkan sedikit terkejut, 730. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, mengapa rasroh biasa memberikan 10 wanita cantik. Lagi pula, niat Lingrao sangat jelas, yaitu memberinya 10 pembantu. Terlebih lagi, melihat postur Lingrao, aku takut bahkan dia ingin mengirimnya pergi, bahkan tuan dan pelayannya, berkemas bersama. Lu Chen diam-diam menghela nafas, paket ini terlalu panas untuk ditangani. Lagi pula, tidak ada kue di langit, jika kamu ingin jatuh, kamu akan jatuh ke dalam perangkap, dan kamu akan mati jika jatuh ke dalam lubang. Melihat ekspresi Lu Chen, tercengang, seolah dia gila, Lingrao merasa sedikit berpuas diri. Benar saja, itu masih tipuan ayahku. Jika dia tidak mempersiapkan 10 pelayan cantik sebelumnya, dia sendiri mungkin tidak bisa mengalahkan Lu Chen, sedikit mesum. Bocah, banyak sekali keindahan, terlihat tercengang. Putri ini ditambah 10 pelayan cantik, suatu berkah yang luar biasa, berapa banyak orang di dunia yang bisa menolak. Tidak, lihat anak ini, air liurnya hampir keluar, dia tidak lari. Lingrao melihat ke samping sedikit, dan memandang. Tunangannya, Ang Du, yang berada di sebelahnya, dan yang terakhir menjawab dengan tatapan, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Lingrao mengerti, dia mengangguk sedikit, dan menginstruksikan tunangannya untuk menjodohkan dia dan Lu Chen, dan mengenakan suami yang istrinya tidak setia secepat mungkin. Selamat, Tuan Lu, karena telah dikenali oleh Sang Putri. Ang Du maju selangkah, membungkuk untuk memberi selamat kepada Lu Chen dengan senyuman di wajahnya. Lu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat seorang penjaga kekar mendekatinya. Penjaga itu mengenakan baju besi berat dan memegang pedang berharga, dengan aura luar biasa dan aura menakutkan, sekilas dia bukanlah orang biasa. Tuan Mudalu, di ahli nomor satu di istana ke-9 ku, Ang Du. Lingrao dengan cepat memperkenalkan Lu Chen. Lu Chen hanya mengangguk dan tidak berbicara, tetapi hatinya sangat kesal. Tidak apa-apa memperkenalkan banyak wanita cantik, tapi mengapa memperkenalkan pria kuat tanpa alasan. Apakah ini sebuah ancaman? Mungkinkah jika dia tidak memakan makanan ini, pria kuat ini akan membelahnya menjadi dua. Jika Anda mengundangnya makan malam dengan cara yang memaksa, jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Saya bahkan pernah melihat Tuan Lu sebelumnya. Kata Ang Du, jika Tuan Lu menyetujui penunjukan Sang Putri, aku akan memerintahkan para pelayanku untuk kembali ke istana untuk menyiapkan jamuan makan. Faktanya, Ang Du juga ingin Lingrao naik tahta, agar dia mendapat kesempatan menjadi pendamping ratu, dan di masa depan, dia akan berada di bawah satu orang dan di atas sepuluh ribu orang. Selain itu, dia juga tidak berani menentang rencana pangeran ke-9. Dia bahkan terburu-buru memakai topi hijau ini. Jadi, dia keluar untuk mendorong sekarang, berharap untuk mempercepat penangkapan Lu Chen oleh Lingrao, sehingga dia bisa memiliki padang rumput di kepalanya sesegera mungkin. Jangan khawatir, mari kita bicarakan hal itu setelah upacara pengorbanan surga selesai. Lu Chen tersenyum. Pihak lain sangat cemas, jadi tentu saja dia tidak akan tertipu. Tentu saja, dia akan menunda-nunda dulu dan menunda-nunda sampai akhir. Dia juga seorang wanita cantik, tetapi juga pria yang kuat, rayuan dan paksaan bersama. Itu benar-benar postur yang bagus. Sangat disayangkan bahwa Dewa tidak mengambil tindakan keras dan lunak, dan upaya telaten pangeran ke-9 hanya akan sia-sia. Ini, Ang Du mengerutkan kening, dia tidak menyangka pihak lain bahkan tidak akan makan roti panggang dan anggur berkualitas. Dia merasa sangat licik, bertanya-tanya apakah akan mengancamnya untuk membuat pihak lain tunduk. Betul kan? Ini waktunya upacara persembahan kurban ke surga, dan sangat tidak pantas membicarakan makan. Ling Rao tersenyum, keluar untuk merapikan segalanya, dan diam-diam mengedipkan mata pada Ang Du, memberi isyarat kepada Ang Du untuk santai saja dan jangan marah di sini. Ang Du tampak tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain diam dan berhenti ikut campur. Tuan Mudalu, Ratu mengizinkan Anda naik ke altar, dan Ling Rao akan menemani Anda naik nanti. Ling Rao memandang Lu Chen, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli berapa banyak tangga yang bisa kamu naiki, selama aku di sisimu, tidak ada yang berani menertawakanmu. Menurutmu, berapa banyak tangga yang bisa aku naiki? Lu Chen bertanya, Meskipun ranah Tuan Lu saat ini tidak tinggi, tetapi Tuan Lu adalah orang yang ditakdirkan, jika beruntung, empat puluh lantai masih tidak menjadi masalah. Ling Rao berpikir sejenak, dan berkata demikian, Belum tentu begitu, ku dengar tangga altar akan menguji bakatku. Bakatku sangat buruk, dan aku bahkan mungkin tidak bisa menaiki anak tangga pertama. Lu Chen berkata sambil tersenyum, Jika bakatmu terlalu buruk, mustahil untuk berkultifasi ke tahap keabadian setengah langkah. Ling Rao menggelengkan kepalanya tak percaya, dan berkata, panggung altar terutama digunakan untuk menguji potensi seni bela diri. Selama kamu memiliki potensi dan bakat, meskipun bakatmu agak buruk, kamu masih bisa mendaki ke atas. Jika aku bahkan tidak bisa menaiki tangga, apakah kamu masih akan menemaniku? Melihat Ling Rao terjerat tanpa henti, Lu Chen menatap Ling Rao dengan tajam dan membiarkan Ling Rao mengetahuinya. Sebelum mempersembahkan korban ke surga, sudah menjadi kebiasaan keluarga kerajaan Eldar bahwa seluruh anggota keluarga kerajaan harus menaiki tangga altar. Lebih-lebih lagi, Ling Rao adalah penguasa sang putri dan arogansi seni bela diri dari Klan Roh, jadi dia harus menaiki tangga altar pengorbanan untuk menunjukkan potensi dan kekuatannya yang besar, serta meningkatkan pamor istana sembilan pangeran. Bukankah akan menjadi lelucon jika dia tinggal bersama Lu Chen di bawah tangga? Tidak mungkin, kenapa kamu tidak bisa naik satu langkah pun? Ling Rao merasa malu, dia bisa naik ke lantai sembilan puluh dan ditonton oleh penonton, tetapi untuk menyenangkan Lu Chen, dia tidak harus menjadi pusat perhatian. Selain itu, dia bisa menemani Lu Chen ke lantai empat puluh dan bahkan lantai tiga puluh pun bisa diterima. Bagaimanapun, ada banyak orang di level itu dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Jika Lu Chen benar-benar tidak bisa sampai ke lantai pertama, bagaimana dia bisa menemaninya? Tidak ada seorang pun yang bahkan tidak bisa menaiki satu tingkat tangga pun. Jika dia tetap bersama Lu Chen di bawah level pertama, maka hanya akan ada dia dan Lu Chen yang terlihat langsung di mata ratusan juta orang dan semua orang akan tertawa pada saat itu. Dia, reputasinya di antara para eldar telah jatuh ke bagian bawah. Turunnya prestis akan mempengaruhi usahanya meraih takhta, dia tidak bisa menerimanya. Jika kamu bahkan tidak bisa sampai ke lantai pertama, Ling Rao mungkin tidak bisa menemanimu. Setelah berpikir dua kali, Ling Rao tidak punya pilihan selain mundur. Tidak masalah, kamu bisa naik saja, jangan khawatirkan aku. Lu Chen tersenyum, Ling Rao ini masih pintar, dia tahu bagaimana mundur saat menghadapi kesulitan, jika tidak, dia akan berdiri dalam keadaan linglung di bawah lantai pertama, dan menjamin Ling Rao akan mati karena malu. Sejujurnya, dia belum pernah menaiki tangga altar, dan dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Dia tidak punya dantian, tidak punya bakat, mungkin dia bahkan tidak bisa menaiki tangga. Saat kamu pergi ke altar, kamu harus menemani Tuan Lu, dan kamu tidak boleh meninggalkan satu langkah pun. Ling Rao berbalik dan memberikan instruksi kepada sepuluh pelayannya. Bahkan, dia menyuruh mereka untuk mengawasi Lu Chen karena takut Lu Chen akan melarikan diri. Tidak, aku punya seseorang untuk menemaniku. Ketika Lu Chen melihat seseorang mendekat dari samping, dia terkekeh dan menolak Ling Rao. Tuan Lu memiliki status yang mulia, Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menemani Anda. Anda harus ditemani oleh wanita cantik. Ling Rao berkata begitu, Benar, aku adalah orang yang ditakdirkan. Wanita cantik biasa benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menemaniku, jadi semua wanita cantik yang menemaniku adalah wanita cantik kelas atas. Lu Chen tersenyum tipis dan berbalik. Kecantikan luar biasa apa? Ling Rao sedikit terkejut, untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Itu mereka. Lu Chen menunjuk ke belakang, ada 10 dayang berbaris, berjalan dengan langkah teratai.